Gimana cara bangkit saat kita jatuh? Cara naik kembali saat kita sudah turun ke titik terendah? Caranya adalah menjadi pribadi yang tangguh. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 26 Sukses mantra Sukses dimulai dari pikiran. Gunakan mantra harian untuk memprogram mindsetmu dan meraih semua impian. Untuk menghadapi hidup yang banyak orang bilang keras ini, kita perlu lewati dengan kekuatan dan ketangguhan. Kita perlu berikan kehebatan kita dengan resiliency, ketangguhan untuk bisa lewati apapun. Ketangguhan itu adalah kekuatan untuk bangkit dari setiap tantangan yang datang. Dalam hidup selalu pasti ada tantangan, rintangan, hambatan, dan ujian. Bagaimana kita bisa melewati itu semua menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Ingat bahwa setiap perintangan yang kita lalui adalah peluang untuk mengasah kekuatan dan ketahanan dan ketangguhan diri kita. Jadi kalau ada problem dalam hidup kita, lihat, oh ini Allah kasih aku masalah, kasih aku tantangan, supaya aku naik level. Karena Tuhan pasti memberikan kita kesulitan yang bisa kita lewati kok. Tantangan yang pasti kita mampu menghadapinya. Allah tidak akan memberikan kita kesulitan ujian cobaan di luar kesanggupan kita. Justru, setiap problem-problem itu akan membuat kita naik level. Anak sekolah diberikan ujian supaya naik kelas. Sehingga dalam hidup juga begitu. Kita diberikan ujian-ujian kehidupan supaya diri kita dalam hidup kita bisa naik kelas. Kita perlu membangun ketangguhan dalam diri kita untuk tidak menyerah meskipun kondisinya sulit. Ini akan membuat kita membangun tekat dan keberanian, memperkuat karakter kita, dan akhirnya bisa tetap maju di tengah kesulitan apapun. Ingat bahwa setiap rintangan yang kita hadapi adalah langkah menuju pertumbuhan dan kematangan diri. Maka, bagaimana caranya untuk bisa kuat dan tangguh menghadapi setiap rintangan? Jawabannya ya hajar saja. Setiap rintangan itu lewati, hadapi, dengan penuh hati. Sepuluh kalimat afirmasi ini akan bisa membantu kamu untuk bisa lewati setiap rintangan dengan lebih tangguh. Mari kita mulai. Seperti biasa, aku ucapkan kalimat kamu ulangi di jeda yang diberikan. Aku kuat dan tangguh menghadapi setiap rintangan dalam hidupku. Silahkan. Aku memiliki kekuatan untuk melewati setiap rintangan. Aku tetap teguh, tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Aku memilih menghadapi setiap rintangan dengan keberanian dan ketenangan. Aku percaya pada kemampuanku untuk mengatasi setiap hal yang datang padaku. Aku tumbuh lebih kuat dengan setiap rintangan yang kuhadapi. Aku punya ketahanan untuk bangkit dari setiap kesulitan. Aku menghadapi setiap rintangan dengan tekat yang tak terkoyahkan. Aku selalu menemukan jalan keluar dari tiap situasi sulit. Aku tangguh dan mampu meneklukkan setiap rintangan di hidupku. Itulah afirmasi buat episode kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kamu bisa lebih tangguh melewati setiap rintangan dalam hidupmu. Aku mendoakan yang terbaik. Kalau kamu lagi ada masalah, semoga segera kamu bisa menemukan solusinya dan bisa membuat kamu naik level. Sampai jumpa di episode sukses mantra berikutnya. Salam pembelajar.